Terima kasih. Hmm, aku tahu kau ingin bermain. Tapi habiskan dulu ini. Dua gigitan? Satu gigitan? Aku mohon. Ya ampun, apakah kau sakit? Apakah kau terbatu karena ada wortel di tenggorokanmu? Apakah kau belum minum? Apa karena asap hitam yang panjang itu? Aku rasa jawabannya iya. PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU Apa mata persahabatan? PONI KECILKU Kini ku tahu sejak berteman Pertualangan PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU Banyaknya Negeri Ekoistria Tiga ratus batronak, tiga ratus batronak, tiga ratus batronak, ini harus dirayakan. Jangan, Pinkie Pie Sekarang bukan saatnya untuk pesta Sekarang saatnya untuk panik Untuk... Aku rasa aku butuh balon Satu balon untuk satu poni di PONI KECILKU Ada asap, dan di mana ada asap pasti ada api Dan sementara Coba ku hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, tiga ratus, lima, lima, enam, tiga ratus, lima, lima, enam, tujuh PONI KECILKU Pinkie Pie Aku harus mulai dari awal lagi Kita semua harus mengawali lagi semuanya Di desa yang baru Karena akan ada Hei, dan Baudas, tunggu aku Tolonglah, ini darurat Semua poni hari ini Lengarkan semua Ada asap yang menyebar di seluruh negeri Ekoistria Apa ada asap? Itu yang sejak kali aku coba katakan Tapi jangan khawatir Aku baru menerima surat dari putri Yang mengatakan kalau asap itu bukan dari kebakaran Syukurlah Asap itu berasal dari seekor naga Seekor naga Demi semua nama kayu manis Apa yang dilakukan naga besar itu di negeri Ekoistria? Tidur Menurut putri Celestia, naga itu sedang tidur Asap itu keluar dari dengkurannya Naga itu harus ke dokter Kelihatannya dia tidak terlalu sehat Iya Setidaknya dia mengeluarkan api Apa yang harus kita lakukan? Aku tahu harus apa Kita tenang dia Seperti ini Rainbow Kita harus membujuknya supaya tidur di tempat lain Itu perintah putri Celestia dan kita tidak boleh mengecewakannya Kalau gagal, negeri Ekoistria akan tertutup asap selama 100 tahun ke depan Kelihatannya ini akan buruk Baiklah semuanya Aku ingin kalian mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan Ini perjalanan panjang Kita akan berkumpul di sini satu jam lagi Baiklah, kalian sudah mendengarnya tadi Takdir negeri ini ada di tangan kita Kalian sudah siap semuanya? Ya, aku ya ada siap Ya, aku ya ada siap Ya, siap Ya, ayo Oh, sebenarnya Maksudku Oh Ya, ini lebih baik Aku siap Hmm, bagaimana jika tidak? Baiklah semuanya dengarkan aku Kita akan melewati jalur yang terpendek Tapi kita harus menjaga stamina karena kita akan mendaki gunung Gu... gunung? Naga itu ada di dalam gua di puncak gunung itu Tampaknya akan dingin di atas sana Sudah pasti Semakin tinggi, udara semakin dingin Untung aku membawa shellku Uh, manis Oh ya, itu akan membuatmu manis dan hangat Maaf, Twilight Aku tahu kau sibuk Aha Kita bisa lewat sini Bisa Aku bicara sebentar saja Aha Tidak, kita harus menghindari itu Jadi, hmm Aku berpikir Mungkin aku sebaiknya diam di Ponyville saja Aha Oh, baguslah Aku akan disini saja kalau begitu Tunggu Kau harus ikut Kau akan diserang hewan buas dengan mudah Aku rasa aku tidak Tidak ada Jangan khawatir dengan teman-teman kecilmu Spike yang akan menjaga mereka Kau bisa mengandalkanku Hei, hei Tunggu dulu Aku rasa dia tidak siap, mungkin Tapi Tapi Apakah yakin Rottershy harus ikut? Maksudku bahkan dia takut dengan bayangannya sendiri Dia akan menghambat kita Oh, dia hanya sedikit kukup Aku yakin nanti dia pasti akan baik-baik saja Hah? Baiklah teman-teman Kita bergerak Tadik, Tadik Wow, apa itu? Itu suara dengkuran naganya Tinggi Sekali Sekali Namanya juga gunung Aku akan tebak ke sana untuk mengembang Tunggu dulu Ku rasa kita harus bersama-sama Kita harus saling menjaga Oh iya, baiklah Ku dengar satu-satunya yang lebih berkilau daripada sisik naga adalah berlian yang mereka gunakan untuk membuat sarangnya Oh, jika aku bisa membujuknya Ku rasa dia akan membaginya denganku Selamat datang di gua ku, Rarity Masih ingin berlian? Wow! Teman-teman, ini tidak lucu Fluttershy, kau kan ahli nyabi datang liar Menurut pun naga itu akan seperti apa Fluttershy? Hei, apa yang ditunggu? Sebuah undangan Oh, ku rasa ada satu dalam tas buku Ini sangat, sangat curang Ya, namanya juga tebing Kau pasti bisa Atau terbang saja Ayo Fluttershy, kau pasti berani Kepakan sayapmu Baiklah Ya ampun, waktu kita tidak banyak Apa yang kau lakukan? Aku membutuhkan ini, karena kita akan lewat jalan memutar Apa? Jalan memutar? Tapi itu akan sangat lama Jangan khawatir, kami akan sampai di sana Wuhuu, aku menang lagi Ini yang ke 35 kalinya berturut-turut Berarti hingga 71 kali Kita berhasil Sudah ku bilang kan, itu akan sangat lama Giliranmu Fluttershy Tapi ini sangat jauh Ayolah Fluttershy Seharusnya kita sudah lebih jauh dari ini Kau hanya tinggal melompat Ayo Aku Tidak yakin Tidak ada yang perlu ditakutkan Hanya tinggal berpijak, angkat, lalu melompat Kau lihat? Tak begitu jauh Tantas bergerak Pasti kau akan bisa Yuk kita lompat Ini bukan waktu main-main Yuk kita lompat Cepat jangan lambat Yuk kita lompat Yuk kita lompat Yuk kita lompat Yuk kita lompat Baiklah Ini dia Aku berpijak Ya, bagi orang lain saja Angkat Ayo terus Kurasa aku lupa melompat Jangan ribut Kita memasuki daerah yang rawan longsor Sedikit ribut saja bisa membuat batu besar bergeser Ini Rawan Rawan Shhh Shhh Rangsang Rawan Hawan Tidak 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 Semuanya baik-baik saja. Terima kasih ya. Ayo kita lakukan lagi. Inilah mengapa perempuan selalu membawa aksesoris tambahan. Oh, semoga saja aku tidak lupa membawanya. Terasa ada masalah yang lebih besar daripada berdandan. Maaf. Oh, tidak apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan. Ya, kita hanya harus... mendakinya. Maafkan aku ya. Itu bukan salahmu. Masih berpikir membawa Fluttershy adalah ide yang bagus? Sebentar lagi kita akan tahu. Kita sudah sampai. Rainbow Dash, tugasmu menghilangkan asap ini. Rarity dan Pinkie Pie, kalian bersiap untuk mengalihkan perhatian naga itu kalau ada masalah. Applejack, bersiaplah dengan Applemu kalau dia menyerang kita. Semoga semua itu tidak perlu. Karena Fluttershy akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk membangunkan naga itu. dan membuatnya mengerti mengapa dia harus pindah. Apa semuanya siap? Baiklah kalau begitu, kita masuk. Jadi, bagaimana caranya membangunkan naga itu tanpa membuatnya marah? Fluttershy? Oh, ayolah. Ayo. Ayo. Kita harus melakukannya. Sekarang. Semakin... semakin lama naga itu tidur. Aku sempurna akan semakin ter-tutup. Asap! Aku... Aku... Aku tidak berani masuk gua. Oh, hebat. Ternyata dia juga takut gua. Aku bukan takut gua. Aku takut... Takut apa? Aku takut... Naga. Apa? Aku takut naga! Tapi Fluttershy, bukankah kau punya kemampuan untuk menjinakan semua binatang? Iya. Tapi mereka bukan naga. Oh, ayolah. Kami pernah melihatmu menjinakan mediker yang buas itu. Iya. Karena dia bukan naga. Sebaik juga naga. Tapi kau tidak takut padanya. Iya. Karena dia tidak besar, mengerikan, bergigit tajam, bersisik besar, bertanduk, mendengkur asap. Bisa memakan Fluttershy dalam satu gigitan, bukan naga yang sudah dewasa. Tapi, kalau memang kau sangat takut pada naga, kenapa kau tidak bilang saat kita belum pergi? Karena aku takut. Kita semua takut pada naga itu. Aku tidak. Kita semua takut pada naga itu. Tapi kita harus menyelesaikan ini. Jadi, masuklah dan tunjukkan siapa kau sebenarnya. Aku? Aku tidak berani. Fluttershy. Aku akan masuk. Dia mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan. Benar, kan? Oh, iya. Tentu saja. Tentu saja. Iya, iya. Tuan naga. Permisi. Tuan naga. Tuan naga. Temanku, kami tinggal di Equestria. Poneville tepatnya. Kami ke sini untuk memintamu mencari tempat tidur yang lain. Kelihatannya kau seringkali mendengkur dan setiap dengkuranmu mengeluarkan asap yang sangat banyak. Negeri Equestria tidak akan bisa bertahan dalam kegelapan. Tuan. Kau mengerti? Iya, kan? Apa kau mau pergi? Tidak cukup. Dengan bujukan. Sekarang bagaimana? Tentu saja. Situasi seperti ini membutuhkan poni berkarisma. Aku saja, teman-teman. Maaf jika aku mengganggumu. Tapi aku tidak bisa pulang sebelum melihat betapa indahnya sisikmu itu, sayang. Sayang sekali, sisikmu tidak bisa diperlihatkan karena berada di dalam gua selama ratusan tahun. Kau jangan mendengkur saja dan keluarlah tunjukkan sisikmu. Tentu saja. Dengan senang hati aku akan menjaga perhiasanmu sementara kau pergi. Padahal sedikit lagi aku berhasil. Mungkin maksudmu berhasil mengusir naga itu? Oh, iya. Tentu. Apa itu? Sayangku, kau terlihat aneh. Tentu. Tertawa adalah cara mendengatinya. Kelihatannya, dia tidak terlalu suka tertawa. Baiklah, sudah cukup. Kita sudah membujuknya. Karisma, apapun yang Binky Pai lakukan. Jangan buang waktu lagi. Aku akan masuk. Dain bau, jangan. Kisik dari sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi dia menendangku tadi. Dan aku minta maaf untuknya. Tapi kau jauh lebih besar dan kau tahu itu. Kau juga seharusnya tahu bahwa asap dengkuranmu membahayakan hewan lainnya. Tapi aku... Jangan bilang tapi, Tuan Naga. Sekarang apa yang harus kau katakan pada dirimu? Kau dengar apa yang harus kau katakan pada dirimu? Sudah, sudah. Jangan menangis. Kau bukan Naga yang jahat. Kau hanya mengambil sikap yang salah. Sekarang bersiaplah. Kau hanya harus pindah dari sini. Itu saja. Ya, terima kasih telah amat. Kau berhasil. Aku tahu kau pasti bisa. Kembali ke sini. Aku bilang... Bagaimana Fluttershy bisa tahan denganmu, teman kecil? Spike, kirimkan surat. Dengan senang hati. Putri Celestia tersayang. Dengan bangga aku memberitahukan bahwa Naga itu sudah pergi. Karena teman baikku Fluttershy berhasil membujuknya. Perjalanan ini mengajariku jangan pernah hilang kepercayaan pada teman. Mereka bisa menjadi sumber kekuatan dan bisa menolong kita bahkan saat melawan ketakutan terbesar. Muridmu yang selalu setia, Twilight Sparkle. Twilight, kau harus lihat ini. Hanya betul lima kali lagi untuk pecahkan rekor. 347, 348. Kenapa tertawa? Naga itu datang lagi. Pinkie Pie, kau menakutkanku. Maksudku, kau merusak konsentrasiku. Tidak apa-apa, Rainbow Dash. Tidak semua poni bisa seberani aku. Tidak apa-apa, aku menakutkanku.